Saya belum ditonton, jangan lupa like, share, dan saya segera ke teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyanyi pelakon dari usahawan yang mulai aktif dalam dunia hiburan sejak tahun 2016. Beliau lahir di Kuala Kubu Baharu, Selanggor pada tanggal 27 Juni 1998. Nama bapak dari Eman Tino yaitu Mr. Ishak dan ibunya yang bernama Reina. Dan dia juga memiliki kakak yang bernama Farhezel, di mana dia juga merupakan penyanyi yang pernah menyertai program realitif di stage musim pertama. Penyanyi muda Eman Tino yang bernama Lengkap Muhammad Eman Bin Yusri ini adalah penyanyi solo yang kini sedang populer baik di Malaysia maupun di Indonesia. Pemuda kelahiran tanggal 27 Juni 1998 ini langsung mencuri perhatian banyak orang berkat singen lagu pertamanya yang berjudul Kurela Dibenci pada tahun 2016. Pertama Eman Tino yang berjudul Kurela Dibenci ternyata diciptakan dan ditulis liriknya oleh ayah dan ibunya sendiri. Lagu tersebut menceritakan seorang kisah lelaki yang keresahan hatinya, sang kekasih ingin mengakhiri hubungan. Namun si lelaki tersebut tetap bertahan meskipun dirinya dibenci. Dan Eman Tino meliris lagu keduanya yang berjudul Permata Cinta. Lagu Kurela Dibenci dan Permata Cinta ini langsung disambut tangan oleh pencintanya di Malaysia dan juga sering diputar di banyak radio statius di Malaysia. Kepumpulirannya, lagu Permata Cinta ini pun ikut diputar di radio-radio di Indonesia dan sudah mulai diperkenalkan di televisi. Selain menyanyi, Eman Tino juga telah mencoba nasib sebagai seorang pelakon dan sudah membintangi dalam drama. Seperti drama berisi makcun musim keempat dan sudah memegang kuatak ke dalam kumin dalam drama tersebut. Eman telah kembali dengan singa terbarunya yang berjudul Khususah Dalam Rindu pada tahun 2018. Singa tersebut mendapat sambungan yang baik daripada peminat beliau. Tahun 2019, Eman akan muncul dalam telat film khas bergenre komedis tersebut bertanjung penunggu simpang yang diarahkan oleh Alang Hamaluddin bersempena drama festival pada tahun 2019. Sekian dari saya, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!